assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman pas mobil kembali lagi bareng saya Herman di channel pas mobil beberapa hari kemarin saya berkesempatan untuk datang lagi ke bengkel ketok magic yang untuk catatan aja ya jaraknya itu kurang lebih 13 km dari rumah saya dan 13 km di Jakarta itu bukan jarak yang dekat dan bukan bukan apa ya perjalanan yang bisa dinikmati karena ya ke motor aja macet hai 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 dan seperti biasa kita akan cari tahu bagaimana ketok magic paling merubah mobil yang rusak yang rusak parah menjadi mulus kembali dengan dengan perbaikan dengan cat yang minimalis ya kali ini yang pengen kita lihat adalah satu buah Datsun go panca yang jadi pintu sebelah kanan bagian supir itu nabrak tiang jadi dia mungkin mobilnya kayaknya sih belum pakai ABS ya jadi pada saat berbelok tajam tergelincir akhirnya nabrak tiang dan atapnya masih ditambah lagi atapnya kejatuhan lampu jadi tiang yang lampu yang di pinggir jalan yuk kita lihat prosesnya jadi bodinya melesak ke dalamnya sampai tulangnya bagian supir nah mari kita lihat bagaimana tulang bodi itu dikembalikan seperti semula dengan dengan langkah-langkah yang enggak gampang tatunya dan proses yang tidak sebentar bagian pelat bawah ini ada dua lapis ya jadi ada lapisan pelat luar sama pelat dalam nah yang sementara ditarik ini adalah pelat luar nanti akan dipongkar juga akan dibelah supaya terlihat lipatannya sampai dimana dan akan dikembalikan seperti semula semaksimal mungkin hai 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 proses penarikan bodi samping yang blesek blesek karena nabrak tiang pintunya gaji-ganti kabaji itu ganti itu ganti ini dari bawah sampai atas mobilnya Datsun go Hai kacanya juga pecah kami kecil kan tak Gotor itu ini tiang bower tuang bower hai 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 usilah tadi udah dibongkar ini jadi biar kelihatan nih dalamnya boleh sampai mana tadi udah dilihat dan ini mau dipotong di sini sampai sini nanti platnya diangkat buat diperbaiki di luar kalau disini susah ngetoknya tunggu lipatnya sampai dalam hai 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 oke setelah plat bodi bagian bawah ini atau jika sedia sebut Rispelang ya ini sudah dipelah dan bagian luarnya sudah diambil maka giliran bagian dalam kita tarik juga jadi supaya perbaikannya tidak hanya semata-mata bagus dari luar namun dalamnya masih bengkok yang tapi jadi diluruskan luar dan dalamnya selamat menikmati 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 semuanya diberikan kelancaran dan kemudahan amin terima kasih sampai ketemu di video saya selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh